Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan Dan dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita belajar hari ini Ibu mengingatkan tentang 3M Memakai masker dengan benar Jaga jarak, hindai kerumunan Cuci tanah dengan sabun Agar kita berhindar dari bermacam-macam penyakit Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu Silahkan simak video berikut ini Pembelajaran kita hari ini Tema 5, Ekosistem Subtema 1, Komponen Ekosistem Kompetensi Dasar 3.7 Untuk pengetahuan Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi Untuk keterampilannya 4.7 Menyampaikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi Kedalam tulis dengan bahasa sendiri Tujuan pembelajaran Siswa dapat menyebutkan pengertian teks non-fiksi Contoh ciri-cirinya Dan unsur-unsur dalam teks non-fiksi Sebelum ibu menerangkan tentang teks fiksi dan teks non-fiksi Baiklah, kalian harus tahu dulu Apa itu yang dimaksud dengan teks Teks adalah tulisan atau bacaan Baiklah, anak-anak Sekarang ibu akan menjelaskan tentang definisi dari teks fiksi Teks fiksi adalah Teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis Teks ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya Sedangkan teks non-fiksi Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya Dan dapat dibuktikan kebenarannya Ciri-ciri teks non-fiksi Satu, ditulis menggunakan bahasa formal meskipun ada buku non-fiksi yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai Dua, menggunakan metode penulisan denotatif Agar bahasa yang digunakan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca Karena salah satu tujuan dari penulisan teks non-fiksi adalah memberikan informasi Tiga, fakta faktual Sifat dari isi bersifat fakta dan faktual Sesuai data yang diperoleh sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan Empat, berbentuk tulisan ilmiah populer Penulisan ilmiah ini biasanya menggunakan beberapa referensi Lima, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada Tujuan penulis melengkapi informasi yang telah ada sebelumnya dengan fakta-fakta terbaru Unsur-unsur dalam teks non-fiksi ada dua Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Unsur intrinsik antara lain A. Ide atau tema Dalam penulisan non-fiksi perlu adanya ide atau tema yang ingin dituliskan Ide yang di dalamnya ada pokok permasalahan Ini sangatlah berpengaruh pada isi tulisan secara umum B. Data Data ini perlu dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid dan tentunya akurat C. Pembukaan Pada tulisan non-fiksi perlu adanya pengantar sebelum masuk ke topik utama yang akan dibahas Pengantar ini bisa berupa latar belakang masalah D. Analisa sistematis Data-data yang sudah dikumpulkan bisa dianalisa Penulis menulisnya secara sistematis agar menjadi tulisan yang menarik E. Kesimpulan Isi bisa berupa penegasan teori Bisa juga solusi dari masalah Atau inti yang disampaikan Dan juga bisa berupa hal-hal lain seperti motivasi Unsur-unsur ekstrinsik A. Bahasa Bahasanya dipengaruhi oleh pengarang B. Latar belakang pengarang Latar belakang pengarang membentuk ide dan tema dalam karya yang dihasilkan terdiri atas biografi, pengarang, kondisi, psikologi, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut oleh penulis C. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Sebuah karya sastra mengandung nilai-nilai kehidupan dalam ceritanya Antara lain nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politik Contoh teks non-psik Antara lain biografi, karya ilmiah, laporan pengamatan berita, tulisan sejarah, buku pedoman, jurnal, tesis, dan lain-lain Teks non-piksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks Mengidentifikasi teks dapat kita lakukan dengan mengurutkan peristiwa dalam teks Selanjutnya, urutan peristiwa dibedakan menjadi tiga A. Berdasarkan waktu terjadinya atau kronologi B. Berdasarkan hubungan sebab-akibat C. Berdasarkan tema teks Baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan langkah-langkah memahami urutan peristiwa A. Bacalah teks dengan seksama B. Cermati tiap-tiap paragraf dalam teks C. Perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam teks D. Catatlah setiap peristiwa dalam urut Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai Semoga apa yang ibu jelaskan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!